Polisi mengungkap sebanyak 19 anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua tewas sepanjang tahun 2023. Mereka tewas dalam peristiwa kontak tembak hingga saat aparat melakukan penyergapan. 19 orang anggota KKB tewas, ujar kasat gas Damai Kartenskombus Faizal Ramadhani, Rabu, 20 Desember 2023. Faizal mengatakan ada 204 peristiwa kontak tembak yang melibatkan anggota KKB dan aparat sepanjang tahun 2023. Selain 19 anggota KKB tewas, 3 orang lainnya terluka. Sedangkan korban luka sebanyak 3 orang anggota KKB, kata Faizal. 204 peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Intan Jaya, Enduga dan Pegunungan Bintang. Peristiwa terbanyak terjadi Yahukimo dengan 38 kejadian. Dari data tersebut, bulan Agustus merupakan bulan terbanyak kejadian yaitu sebanyak 32 kejadian. Sedangkan wilayah yang paling banyak terjadi kejadian adalah Kabupaten Yahukimo sebanyak 38 kejadian, terangnya. Faizal menambahkan sepanjang tahun 2023 ini juga aparat berhasil menggerebek 42 markas KKB. Aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti senjata api, amunisi, dan magasin. Aparat berhasil menyita 32 pucuk senjata api, 1.279 butir amunisi, 25 unit magazine, 107 alat komunikasi, 31 bilah senjata tajam, 334 barang lainnya, dan kami telah berhasil menduduki atau menguasai sebanyak 42 titik markas KKB. Imbuhnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.